Ini kerjasama tim yang hebat, Lily. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Oh, oh. Ada apa, Lily? Tolong! Lily dan Jane dapat sambutan yang sangat hangat. Hei, tempat apa ini, kawan? Menjauhlah dari kami. Biarku habisi dia, Lily. Rasakan itu. Terima kasih, kawan. Sekarang ayo lihat sekeliling. Iyuh, tempat ini sangat gelap dan suram. Banyak sarang laba-labanya. Ada sesuatu di sana? Tidak, tidak ada. Hanya ada satu laba-laba kecil. Kena kau. Laba-laba tidak akan memberikan masalah. Kalian ini datang dari mana? Hei, ada apa, Jane? Aku terjebak di sini, Lily. Baiklah, jangan panik. Untungnya aku bawa gunting. Bagus, sekarang lihat dan pelajari. Kita bisa ubah sarang laba-laba ini menjadi dekorasi yang imut. Sementara itu, di atas ruang rahasia, hidup terus berjalan. Jack, hentikan. Ini boneka beruangku. Kembalikan. Boneka ini adalah sahabat lamaku. Oh, oh. Sebenarnya apa ini? Aku takut, Lily. Oh, boneka beruang yang tua dan rusak. Tapi menurutku tidak bisa diperbaiki. Kita bisa gunakan kotaknya. Aku ada ide. Ayo pasang cermin pada kotak ini. Kita bisa dapat meja kecantikan kecil yang bagus. Bagaimana? Aku sangat pintar, kan? Sementara itu, Jane juga sedang sibuk. Wow, lihat harta karun ini. Kita bisa temukan manfaat dari semua mainan tua. Hei, kau sudah lupa mempercantik cerminnya. Serahkan padaku. Nah, ini baru bagus. Kita sudah ubah kotak suram ini jadi lebih baik. Tapi kotak ini perlu penerangan. Ayo kerjakan. Oh, wow. Wow, bagus sekali, Jane. Tapi kita tidak bisa bersantai di tempat ini. Bukan hanya mereka yang ada di tempat ini. Aku mulai ketakutan, Jane. Oh, ayo kita hadapi ini, kawan. Hah, aku menangkapnya. Aku dapat. Tamat riwayatmu. Jangan bergerak sedikitpun. Kau ini luar biasa, Jane. Tapi kita harus apa dengan benda ini? Aku ada ide. Aku hanya memerlukan bola lampu. Baiklah, ini tempat barumu. Bersenang-senanglah. Dan ini topi yang manis untukmu. Baiklah, ayo tambahkan bulu-bulu. Bagus. Sekarang tempat ini bagus dan terang. Kita harus apa dengan kepalanya? Ya, Jane punya ide manis untuk itu. Kalau kita dekorasi tengkorak ini dengan permen, tengkoraknya tidak menakutkan. Lihatlah, Lily. Itu ide yang sangat hebat, kawan. Imut dan juga lenggat. Oh, sebenarnya apa itu? Sekarang kau siap. Tarik. Tolong, tolong. Aku akan menangkap kalian semua. Kita berhasil. Kita menangkap banyak, Jane. Keluarkan kelelawarnya. Mereka akan jadi dekorasi baru kita. Hei, lihat yang itu juga, kawan. Selama ini kita punya sofa yang bagus di sini. Kita punya tempat untuk istirahat. Tapi ruang bawah tanah masih berisi makhluk menyeramkan. Ada zombie di mana-mana. Kita kedatangan tamu, Lily. Kita harus bagaimana? Hei, kawan. Kau butuh tangan? Ini, ambillah. Tenang saja, oke? Zombie ini bisa bela diri. Dia sangat berbahaya. Kita tidak akan bisa kabur darinya. Tapi pasti ada yang bisa kita gunakan di sekitar sini. Aku menangkapnya, Jane. Ayo, Lily. Cepat tutuplah. Oh, dia kehilangan tangannya lagi. Kita bisa manfaatkan ini. Kau benar, Lily. Gunakan untuk memamerkan perhiasan. Lagipula, gaya lebih penting, kan? Kita taruh tangannya di sebelah sini. Ide yang bagus, Jane. Aku masih punya banyak, Lily. Lihatlah yang aku miliki. Ini papan wiji. Kita harus tanya cara keluar dari sini. Lihat apa yang dikatakan oleh Rob. Apa memang harusnya seperti ini? Ada jawaban untuk semua pertanyaanmu di dunia lain. Tapi sebagian orang bukan pendengar yang baik. Kau akan menyesal membuat masalah dengan kami. Tamatlah riwayatmu. Ayo lakukan, kawan. Ini ruang bawah tanah milik kami, hantu. Kita berhasil, Lily. Pakai penyedot debu ide yang bagus. Tunggu. Apa ini? Hantu meninggalkan instruksinya. Kita harus selesaikan masalah ini. Kita harus lepaskan hantunya. Apakah itu hantunya? Kurasa begitu. Tapi kita tidak bisa bicara dengannya. Dia terjebak di bantal. Ruang bawah tanah selalu menyenangkan. Tapi hari ini kita ada masalah koneksi. Aku tahu cara dapatkan sinyal, kawan. Berikan aku waktu. Hanya perlu sedikit lebih tinggi dan... Apa? Nah, ini cukup. Hei, hati-hati, Jane. Aku menangkapmu. Kau baik-baik saja. Iya, sepertinya begitu. Iya. Sekarang kita harus bermain wayang. Aku setuju, Jane. Presto. Wayangnya sudah jadi. Ini sangat mengerikan, Jane. Aku menyukainya. Iya, tapi sekarang kita perlu camilan untuk menonton wayang. Halo? Kami pesan pizza. Pizza yang paling besar. Ruang bawah tanah rahasia. GPS-nya mengarahkan di sekitar sini. Ini pasti adalah sebuah lelucon. Ini pesananmu. Tidak bisakah cari tempat lebih baik untuk main? Pizza ini pasti benar-benar lezat, Jane. Tentu saja. Tapi kita tidak punya meja makan. Sementara itu, proyek konstruksi sedang terjadi. Lihat. Kita gunakan tulang ini untuk membuat meja kecil. Dan sudah jadi. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa membuatnya sendiri. Ada banyak rahasia keren dalam ruang bawah tanah. Ini tempat terbaik untuk tempat persembunyian. Tapi tidak boleh menyentuh tali-tali ini. Kita harus lakukan ini, Jane. Aku tidak menyukai ini. Jangan takut, kawan. Aku akan melindungimu. Kau lihat? Itu hanya mumi yang sedang mandi. Dia sangat berdebu. Pemandangan yang hebat. Oh-oh. Kami tidak bermaksud mengganggumu. Jane, aku menemukan kelemahannya. Ini sangat mudah. Lepaskan saja perbannya. Aku mencobanya, Lily. Tapi berapa banyak perbannya? Tunggu dulu. Kemana muminya pergi? Tidak tahu. Dia meninggalkan pasir. Tapi kita jadi dapat perban, kan? Ikuti aku. Kita akan menggunakannya untuk pot bunga yang modis. Ini sangat mudah. Kita hanya perlu membungkus tempat sampah ini. Sejauh ini tampak bagus, kawan. Dan tambahkan lampu. Kita mempunyai mumi milik kita sendiri. Sekarang tambahkan tanaman sungguhan. Nah, sekarang kita punya pot bunga monster yang imut. Hari kerja haruslah berakhir. Zombie haus darah ini sudah selesai bekerja. Ini waktunya dia kembali. Kembali ke peristirahatannya. Hei, itu tidak benar. Ada yang mengubah rumah zombie menjadi tempat persembunyian. Giliranku anak-anak. Sepertinya aku menang. Kami tidak mau serahkan ruang rahasia kami. Dia menyukai tempat ini. Oh iya, tidak ada zombie yang tidak suka tinggal di ruang bawah tanah seperti ini. Sekarang interiornya jadi terang dan indah. Anak-anak. Kami tidak bermaksud begitu. Apa kau melihat ini, Lily? Kita lolos dari masalah. Kami akan pergi dari sini. Tentunya kalau kau mengizinkan. Ya, sepertinya ruang rahasianya dapat penghuni baru. Tempat untuk menghabiskan kehidupan setelah kematian. Tempat ini sangat menyeramkan. Benar begitu kan, Lily? Tiba-tiba mereka keluar. Tenang saja, kawan. Aku akan melindungimu. Tamu yang tidak diundang. Mereka tidak akan betah di sini. Oh, aku menemukan tombol lampunya. Tidak. Cahaya terkutuk. Ayo lihat sekeliling. Mungkin bisa menemukan sesuatu. Sepertinya sudah sangat lama tidak ada yang mengurus rumah ini. Coba lihat itu. Benda yang sangat antik. Aku akan mengawasi kalian. Apa hantu janda itu ada di sekitar sini? Haa, Lily, tolong. Hei, ada apa? Haa, siapa yang matikan lampunya? Kalian tidak tahu berurusan dengan siapa. Haa, aduh. Dari mana datangnya labu ini? Di sini ada yang tidak beres, Lily. Oh, terserah kalian mau apa. Ayo bersihkan tempat ini. Ide yang sangat bagus. Jangan-jangan, apapun selain itu. Hentikan sekarang juga. Kursi ini nyaman sekali. Dan juga sangat mengemaskan. Bukan ini yang aku inginkan. Tinggalkan wilayahku. Wow, apa itu? Aku tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Oh iya, kita akan mendekorasi ulang. Lakukan pekerjaan bagus. Tunggu, jangan lancang ya. Iyuh, jaring laba-laba ini harus dibersihkan. Aku akan mengurus sudut ini. Hayya! Wow, kau juga harus pergi, kawan kecil. Siapa yang akan menyingkirkan kerangka mengerikan itu? Bagaimana kalau kau saja? Tidak mau. Ayo kita suit. Batu gunting kertas. Heeh, baiklah. Cepat pergilah. Aku tidak mau melihatnya lagi. Halo, perkenalkan. Aku adalah si wanita tua brown. Kalian pasti sedang bercanda. Ayolah, Lily. Hentikan. Dasar penakut. Oh, manusia tidak abadi yang malang. Harga dirinya kan tinggi. Ranjang ini pasti sudah berumur 100 tahun. Kelihatannya begitu. Bisa dimanfaatkan. Wow. Kau memang menakjubkan, Jane. Hei, aku punya ide bagus. Keren. Warna pink cocok untuk segala musim. Ada banyak pekerjaan tersisa yang menunggu kita. Iya. Hei, lihat yang itu. Hah? Kalian sedang melihat apa? Nah, ini baru keren. Ini benar-benar langka. Ayo buat kolas. Ayo. Untungnya aku bawa guntingmu kemana-mana. Buat beberapa bentuk hewan dari busa kerajinan tangan. Ya, ini sangat keren. Sempurna. Ayo tos, kawan. Astaga. Ini tidaklah buruk. Anak-anak yang suka ikut campur ini mungkin bisa dimanfaatkan. Jane, lihat. Ini sangat keren. Janda tua itu memang punya selera yang bagus. Singkirkan tangan kalian. Ini barang antik. Kita bisa tambahkan warna lagi pada gaun ini. Tidak, tidak, tidak. Hentikan. Aku bilang hentikan. Sedikit tinta semprot dan kita akan mempunyai lampu yang sangat indah. Ini keren, kan? Oh, iya. Kau suka cetakan huruf-hurufku? Kita alami dalam hal mendekorasikan. Benar sekali. Oh, aku hampir lupa. Kalian memang tidak punya rasa hormat pada pemilik rumah. Ini lembut seperti awan. Sekarang nyalakan lampunya. Itu memang terlihat manis. Aku akui. Kerja bagus, Jane. Aku menyukai ini. Memang luar biasa. Apa penyebab kematian janda tua itu? Kurasa kebosanan. Wow, ada sesuatu di bawah ranjang. Mungkin ada harta karun di situ. Ini sangat berdebu. Aku akan melihat ini. Tidak, aku yang akan lihat duluan. Berhentilah bertengkar, Jane. Kau yang berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ini sangat sakit. Berikan, aku yang duluan melihatnya. Jangan serakah begitu, Jane. Sekarang mereka benar-benar membuat aku jengkel. Apa itu? Aku tidak tahu. Tapi lihat ini. Ramuan penumbuh ajaib. Bagaimana kalau kita coba? Sebaiknya sedikit saja ya. Oh, ini berhasil. Kita harus apa pada benda sebesar ini? Ayo kita ubah menjadi meja. Bagus sekali. Sekarang jam minum teh kita akan terasa menyenangkan. Kalian sudah menjadikan tempat ini rumah kalian, ya? Tidak akan bertahan lama. Hahaha. Apa itu, Lily? Kita sedang menghadapi aktivitas paranormal. Ho, ho, ho. Tunggu sebentar. Kenapa kau tidak takut? Ini ban sepeda. Sekarang kita sangat membutuhkannya. Oh, benar. Ada cermin yang ukurannya sangat pas untuk itu. Oh, tapi terlihat lebih baik kalau kita mengecatnya. Aku suka warna merah cerah itu. Ini sangat mudah. Dan hasilnya sangat bagus. Dekorasi baru kita butuh tempat baru. Ayo singkirkan sampah ini. Ayo buat meja rias dari benda ini. Terus lanjutkan, Lily. Aku menemukan peti tua ini. Ukurannya sangat pas. Bagus. Tapi bisa buat lebih bagus. Biar ahlinya yang menangani ini. Wala. Hasilnya lebih bagus dari yang kuharapkan. Ini sangat berat. Ini dia. Cantik sekali. Sekarang ayo dekorasi sedikit. Kita sudah selesai. Aku sangat suka lampu terang. Makin terang, makin baik. Sepertinya masih ada yang kurang di sini. Oh, benar. Kursinya tidak mau bergerak. Kalian boleh mengambilnya. Kalian tidak bisa apapun. Sedikit lagi ya. Ini sangat berat. Kita masih punya sisa bulu palsu, kan? Hei, kau memikirkan hal yang sama denganku? Merenovasi kursi lama ternyata cukup sederhana. Kita juga akan buat kaki menjemukan ini menjadi lebih ceria. Ternyata hasilnya keren. Iya. Ini akan menjadi tempat duduk kesukaanku. Begini, Jane. Menurutku tempat ini akhirnya sempurna. Atau, ya, hampir sempurna. Tidak ada masalah yang tidak bisa diperbaiki oleh cat ini. Warna kuning bisa membuat suasana ceria. Aku tidak percaya yang kulihat. Saling membantu lebih cepat selesai. Wow. Ini sangat ceria. Cukup untuk saat ini. Kasihan sekali. Daun-daunnya layu. Jane punya ide yang bagus. Cukup perhatikan aku, kawan. Wow. Kau adalah penyihir bercat. Haha, aku bisa lakukan yang lebih baik dari ini. Kau memikirkan hal yang sama denganku? Iya. Saatnya menyingkirkan lukisan ini. Kalian sedang merencanakan apa? Hei, menjauhlah. Kau mendengar itu, Jane? Aku takut, Jane. Itu lebih baik. Kita tidak seharusnya melakukan ini. Aku rasa kau benar. Kembalikan lagi. Iya, seperti itu. Baiklah, Nyonya Brown. Mohon maafkan kami. Hei, Lily. Ayo kita ubah sedikit gayanya. Iya, terdengar bagus. Wow, ini luar biasa. Dan sangat trendy. Bangunlah dari mimpi buruk ini. Ini sangat mengerikan. Ini lebih baik dari sebelumnya. Aku bisa mendengar kalian ya. Tapi warna pink cocok untukku. Kadang para hantu pun mengadakan pesta. Semua teman hantuku diundang dengan hangat ke pesta kepindahan rumahku ini. Oh, ya ampun. Kau benar-benar mengubah semuanya. Oh, ya. Ini gaya dekorasi hantu berkualitas tinggi. Pew, Jane. Aku sangat lelah. Kita punya banyak pekerjaan lagi. Siapa mereka? Apa mereka hidup? Oh, aku bisa menjelaskannya. Kenapa para manusia itu di sini? Kita harus mengurus mereka. Kalian tahu harus apa, kan? Di sini sangat nyaman dan tenang, Jane. Iya, seperti bagian kecil dari surga. Iya, dan sekarang suatu tanahnya akan berisik. Hei, apa itu, Lily? Mereka adalah hantu. Hahaha. Iya, benar sekali. Tolong. Hei, tunggu aku, Jane. Dada manusia. Terima kasih atas renovasinya. Sekarang waktunya pesta paranormal. Ini benar-benar gawat. Kau bisa melihat jerawat ini dari luar angkasa. Tapi ibunya Tina tahu tips dan trik yang cocok. Jangan sentuh wajahmu, Tina. Itu tidak baik untukmu. Sebaiknya kau pecahkan jerawat-jerawat palsu ini saja. Hei, ini menyenangkan. Tina sedang sibuk bermain. Dan ibunya bisa merias wajahnya. Ucapkan selamat tinggal pada jerawatmu, Tina. Ibu seperti peri kecantikan. Ayo kita rayakan dengan camilan ini. Ibu, jerawatnya muncul lagi. Baiklah, Tina. Kita harus mulai memakan makanan sehat. Baiklah. Ups, sebaiknya jangan terlalu banyak minum soda. Ibu, aku dalam masalah besar, Bu. Baiklah, jangan panik. Ibu tahu harus apa. Tina, semak belukar itu seperti dibuat untuk ini. Aku tidak bisa melakukannya, Bu. Jika semak belukar kurang tertutup, kita akan membangun tenda. Baiklah, sayang. Selamat datang di kamar mandi pribadimu. Bagaimana cara kerjanya benda itu, Bu? Sedikit kesabaran, sayang. Kita akan pasang seperti ini. Lalu, pasang kantungnya dan dudukkan di atasnya. Sudah siap. Bersihkan. Kau bisa buang air sekarang. Baiklah, terima kasih, Ibu. Tapi bagaimana dengan tisu toiletnya? Untungnya, Tina selalu bawa barang-barang yang dibutuhkan. Aku sudah selesai, Bu. Mulai dari sekarang, jangan terlalu sering minum soda, ya. Oke? Jangan lupa pakai topi, Mutina. Dan jaga kakimu agar tetap kering. Akhirnya, damai dan tenang. Tapi pada akhirnya, semua harus berakhir. Ibu, aku sedikit kebasahan. Oh, kau butuh peralatan khusus untuk pergi keluar. Sarung tahan air untuk kakimu. Dan topi payung mengemaskan untuk kepalamu. Terima kasih, Ibu. Bersenang-senanglah. Sekarang, Tina sudah aman. Lihatlah genangan air kecil ini. Aku sudah kembali, Bu. Tina memang tidak pernah bisa rapi sama sekali. Ibu, aku sekarang merasa sangat lapar, Bu. Jangan makan camilan itu, Tina. Tanganmu itu kan kotor. Ayo, sekarang cuci tanganmu. Cuci dengan sabun dan bilas dengan air. Ayo, kau bisa melakukannya. Aku tidak mau mencuci tanganku, Bu. Tapi apa yang terjadi kalau Tina punya sabun khusus? Buat agar bentuknya seperti hati. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan seorang ibu. Coba kau lihat ini, Tina. Sekarang kau mau mencuci tanganmu. Ini lebih baik. Aku sudah selesai. Anak pintar. Sekarang kau boleh makan. Ayo mulai dengan buah-buahan lezat ini. Tapi Tina terlalu pendek untuk menggapai rak atas. Dia tidak akan pernah menyerah. Untungnya dia punya alat untuk menggapai. Sukses. Dia mendapatkan pisang. Sekarang saatnya untuk makan jeruk. Bagus. Tapi makan malam tidak lengkap tanpa makan anggur. Tantangan diterima. Terima kasih, ibu. Selamat makan, sayang. Ini lezat. Jamweker memang sangat menyusahkan. Memangnya siapa yang mau bangun sepagi ini? Aku sudah ketiduran. Oh, tidak. Rambutku kenapa seperti ini? Oh, rambutmu ya? Ibu akan bantu. Ups. Ternyata itu tidak mudah. Tidak. Ini tidak akan berhasil. Bagaimana kalau rambutmu dikepan saja, Tina? Rambutmu tidak akan rusak. Lihatlah. Kita hanya perlu menarik rambutmu ke sini dan... Selesai. Kemudian, tambahkan jepit rambut di rambutmu. Sempurna. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang kurang. Kita bisa tambahkan glitter pada rambutmu. Wow. Aku akan jadi gadis tercantik di kelas. Nikmati harimu, sayang. Bawa pulang semua nilai A-nya ya. Ibu menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Dia selalu bekerja dan tidak pernah bermain. Tapi Tina akan mengubah kegiatan ibunya. Bekerja bahkan lebih menyenangkan saat dilakukan bersama. Kenapa ibu sangat kelelahan melakukan semua ini? Aha. Bayaran pertama kita. Tapi uang kertas ini sangat membosankan. Ini dia, Bu. Ibu mempunyai stumpuk uang, kan? Tina, apa-apaan ini? Kau tidak boleh melakukannya. Barang berharga tidak bisa tetap bersih jika hidup bersama putri seniman. Ayo simpan uangnya di berangkas yang tidak bisa digapai krayon. Kau mau membantu ibu, sayang? Tentu saja, Bu. Aku akan lakukan yang terbaik. Pastikan untuk memikirkan kombinasi yang bisa diandalkan. Ini berhasil. Menyenangkan sekali. Menghitung uang memang tidak pernah membosankan. Kamar mandinya dipenuhi barang warna-warni. Kau tidak akan merasa bosan di sini. Aku yakin ibu tidak akan marah. Lagi pula dia sangat baik hati. Gelembung sabun. Tambah lagi gelembung sabunnya. Kita hanya perlu membersihkan percikan air pada cermin. Kau sudah selesai, Tina. Oh, mengemaskan sekali. Kau sudah menyikat gigimu? Belum, Bu. Kalau begitu, ayo sikat gigi. Tapi harus memasang dispenser pasta gigi ini di sini. Ini keren sekali, Bu. Kalau kau menyukainya, kau akan sangat menyukai yang ini. Ini adalah keran berbentuk buaya. Ini sangat modis. Menyikat gigi bersama gawai kartun ini memang lebih menyenangkan. Merapikan kuku itu adalah tugas yang benar-benar penting. Tapi duduk diam untuk waktu yang lama memang mustahil. Wow. Sangat cantik dan berkilau. Sudah cukup. Aku tidak bisa bekerja dalam keadaan seperti ini. Tina, lihat apa yang aku punya untukmu. Kau akan mempunyai kuku yang paling cantik. Pertama, ayo kita cat kukunya. Tidak buruk. Dan sekarang tambahkan sedikit sentuhan akhir. Ini sangat mudah digunakan. Hore! Berhasil! Ayo kita lanjutkan. Kuku yang cantik membutuhkan waktu dan usaha. Sementara itu, Tina sudah menyelesaikan kukunya. Tina, ini cantik sekali. Kau ini memang benar-benar berbakat. Kau tidak akan bisa berhenti menonton serial ini. Tina, kau tahu peraturannya kan? Jangan duduk terlalu dekat dengan layar ponsel. Iya, ibu. Itu anak pintar. Apa yang ibu bilang? Mulai sekarang kau harus mematuhi peraturan yang ada. Apa? Wow! Apa itu? Ini kaca pembesar, sayang. Sekarang kau bisa melihat semua detailnya. Jangan lupa ya. Jangan terlalu dekat dengan layar ponsel. Seperti ini. Tidak boleh lebih dekat lagi. Baiklah, aku mengerti. Ibu! Itu tidak adil. Tina tidak pernah merasa bosan. Ibunya datang. Tina, apa-apaan ini? Siapa yang akan membersihkan kekacauan ini? Tentu saja kau, sayang. Bagaimana cara meyakinkan anak-anak untuk bersih-bersih? Dengan bantuan tips dan trik menarik, tentu saja. Lapisi tangan dengan lakban ini dan cukup berjalan-jalan di sekitar ruangan. Sederhana dan juga mudah. Semua mainan kecilnya sudah terkumpul. Tapi ibu masih mempunyai ide-ide lainnya. Kita bisa kumpulkan mainan lainnya dengan alat penyedot debu. Kita hanya perlu mulut penyedot debu khusus. Kita bisa gunakan kaus kaki anak-anak. Sekarang mainannya dari kaus kaki. Dan kita bisa simpan kembali di tempatnya. Kau berhasil, Tina. Kerja bagus. Raudu.